Intro Uang hanyalah sarana bagi anda untuk mengalami hal-hal yang menyenangkan yang anda cintai di dalam hidup anda. Bila anda memikirkan berbagai hal yang anda dapat lakukan dengan uang, anda akan merasa jauh lebih mencintai uang ketimbang bila anda hanya memikirkan uang itu sendiri. Bayangkan bisa berada bersama dengan apa-apa yang anda cintai, melakukan hal-hal yang anda sukai karena anda kemudian merasakan cinta yang jauh lebih besar ketimbang bila anda hanya memikirkan tentang uang saja. Gaya tarik menarik cinta punya cara yang tak terbatas untuk membuat anda menerima segala sesuatu yang anda inginkan. Dan hanya salah satu saja dari berbagai cara itu yang berkaitan dengan uang. Jangan salah kaprah dengan menganggap bahwa uang itu adalah satu-satunya cara bagi anda untuk menerima sesuatu. Itu pemikiran yang sangat sempit dan anda akan membatasi hidup anda. Anda tidak akan pernah tahu bagaimana cara anda memperoleh apa yang anda inginkan sampai anda menerimanya. Namun kekuatan cinta mengetahuinya. Keluarlah dari cara anda sendiri dan milikilah keyakinan. Bayangkan apa yang anda inginkan, rasakan kebahagiaan di dalam diri anda dan kekuatan tarik menarik cinta akan menemukan cara yang sempurna untuk anda agar anda dapat menerimanya. Logika manusia kita itu terbatas, tetapi kecerdasan cinta itu tidak terbatas. Cara-caranya di luar nalar kita. Jangan batasi hidup anda dengan menganggap uang adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan apa-apa yang anda inginkan. Jangan jadikan uang itu sebagai satu-satunya target anda, tetapi jadikanlah target anda adalah apa yang anda ingin capai, apa yang anda ingin lakukan, dan apa yang anda ingin miliki. Bila anda ingin memiliki rumah baru, maka bayangkan dan rasakan kegembiraan berada di dalamnya. Jika anda menginginkan pakaian, perabotan, kendaraan baru, dan bila anda ingin pergi pindah kuliah, atau melanjutkan studi, atau pindah ke negara lain, mengikuti kursus musik, seni peran, olahraga, atau apapun, bayangkanlah, bayangkan kesenangannya, bayangkan kesenangan anda mengikuti semua itu. Dan semuanya itu adalah hal-hal yang akan datang kepada anda dengan berbagai cara yang tiada terbatas, yang tidak akan pernah anda duga sebelumnya. Karena cinta itu sangat berkuasa. Dan ada satu peraturan ya dalam soal uang. Jangan pernah menempatkan uang di atas cinta. Bila anda melakukannya, anda melanggar hukum tarik-menarik cinta, dan akan menanggung segala konsekuensinya. Tiada satu hal pun yang dapat ditempatkan di atas cinta. Uang adalah sarana untuk anda gunakan, dan anda mendatangkannya ke diri anda lewat cinta. Tetapi bila anda menempatkan uang di atas cinta di dalam hidup anda, itu akan membuat hidup anda menerima serangkaian hal negatif, karena ketika anda menempatkan uang di atas cinta, anda akan menjadi sok dan berlenggang kangkung, dan bersikap semena-mena, serta negatif kepada orang lain. Karena bila perilaku anda seperti itu, maka anda akan membuka pintu bagi hal-hal negatif untuk memasuki hubungan, kesehatan, kebahagiaan, dan keuangan anda. Ingat, jika anda mengharapkan cinta, cobalah menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan cinta adalah dengan mengungkapkan rasa cinta itu sendiri. Bahwa makin banyak anda memberikan cinta, makin banyak yang anda dapat. Dan satu-satunya cara anda untuk memberikannya adalah dengan memenuhi diri anda sendiri dengan cinta, sampai anda menjadi magnet bagi apapun yang anda inginkan di dunia ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.